Surat yang diduga surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP baru yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 31 Oktober lalu. Di surat ini terpampang pernyataan penetapan tersangka kembali Ketua DPR Setia Novanto atas tindak pidana korupsi pengadaan proyek KTP Elektronik tahun 2011-2012. Ia disangka melakukan perbuatan itu bersama Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andina Rogong, Irman dan Sugiharto. Namun belum ada konfirmasi dari pihak KPK soal kebenaran surat tersebut. Sementara kuasa hukum Setia Novanto mengaku tidak yakin SPDP tersebut asli. Kalau ada pihak-pihak yang mengedarkan adanya SPDP yang beredar di teman-teman media lainnya, saya curiga bahwa itu adalah suatu berita huak yang tidak benar. Juru bicara KPK sendirinya sudah menyatakan bahwa KPK belum pernah mengeluarkan SPDP terhadap Setia Novanto yang baru. Sebelumnya Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus yang sama pada pertengahan Juli lalu. Namun kemudian status tersangka itu gugur karena permohonan pra-peradilannya dikabulkan Hakim Cepi Iskandar. Tiffany Alhamid, Al-Ghadri Muhammad melaporkan untuk NET.